hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya win di video saya kali ini saya akan berbagi resep cara pembuatan pecah gurame seperti biasa sebelum teman-teman saksikan videonya selengkapnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tanda loncengnya terima kasih selamat menyaksikan langkah pertama kita siapkan ikan guramenya yang sudah dicuci bersih dan saya beri guratan-guratan di setiap sisi badannya seperti ini kemudian kita beri perasan jeruk nipis ke seluruh permukaan ikannya berikutnya kita beri garam secukupnya taburi garam di setiap permukaan kemudian lada bubuk sama ya kita taburi di seluruh permukaan lalu kita oleskan ke seluruh permukaan ikan agar merata ya teman-teman kemudian kita beri ketumbar bubuk sama ya ke seluruh permukaannya lalu kita baluri lagi sampai merata dan benar-benar meresap semua bumbunya kemudian kita diamkan selama 15 menit setelah 15 menit kita goreng ikannya sampai benar-benar garing ya teman-teman jangan lupa untuk kita balik-balik agar matangnya merata setelah ikannya matang dan crispy ya teman-teman kita angkat lalu kita tiriskan minyaknya angka kedua kita buat tambah pecaknya disini ada cabai hijau besar cabai merah besar cabai keriting cabai rawit merah cabai rawit hijau bawang merah bawang putih jeruk limau lalu ada tomat hijau jahe kencur dan satu batang serai untuk banyaknya tergantung selera teman-teman ya sekarang kita goreng semua bahan-bahan kecuali jeruk limau dan tomat hijau jangan lupa untuk kita balik ya teman-teman biar matangnya merata nah ini sudah matang semua bahan-bahan bumbunya sekarang kita angkat dan tiriskan setelah itu kita haluskan semua bahan-bahan sambal pecaknya teman-teman bisa diulek kasar atau menggunakan chopper seperti saya kita beri garam secukupnya lalu gula pasir secukupnya kemudian kita haluskan sambal pecaknya di sini kecuali daun serai dan jeruk limau ya teman-teman lalu kita masukkan tomat hijau kita sisakan satu buah untuk diiris kemudian kita blend lagi atau kita hancurkan lagi nah jadinya seperti ini ya teman-teman kasar kemudian kita tuang sambal pecaknya ke dalam mangkok beri 2 sendok maka minyak goreng sisa goreng bahan-bahan atau bumbu tadi ya teman-teman kemudian kita aduk rata beri sedikit air matang secukupnya ya teman-teman lalu kita aduk kembali kita beri perasaan jeruk limau ini saya pakai satu buah jeruk limau ya teman-teman masukkan daun serai yang sudah kita goreng dan sudah kita geprek nah sambal pecaknya sudah siap langkah terakhir kita akan tuangkan sambal pecak ke atas ikan gurame yang tadi sudah kita goreng ya teman-teman kita ratakan di atas seluruh permukaannya jangan lupa kita tambahkan irisan tomat hijau di sambal pecaknya agar kelihatan tambah seger ya sambalnya dan memugah selera ini dia pecak gurame kita sudah siap untuk dihidangkan rasanya enak sekali oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa untuk di like subscribe dan share ya teman-teman sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum